Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya review video yang kedua pada hari ini, khususnya saat sekarang saya mau menyampaikan hal yang penting berkaitan dengan Baby Doge Coin. Oke ya teman-teman, jadi terpantau di Coin Geeku sekarang ini saya lihat harganya 0,00004988 alias naik 3,8% hari ini teman-teman. Nggak tahu besok ya. Oke, nah teman-teman saya mau menyampaikan analisa teknikal secara ringkas saja ya, secara praktis supaya kalian juga siap-siap. Jadi begini teman-teman, saya sudah siapin loh ini ya, namun saya mau sampaikan sama kalian bahwa saya memperhatikan Baby Doge ya, Baby Doge ini jumlah arminya juga bertambah terus ya, bertambah terus. Kemudian beberapa perkembangan yang saya perhatikan adalah sepertinya websitenya akan di-upgrade ya, dari website pertama yang seperti ini. Nah ini ya, ini udah lama banget kayaknya ini. Backgroundnya warna Tosca begini dan akan di-upgrade menjadi warna biru dongker begini, terbang dari bumi teman-teman. Semoga ini, apa namanya, langkah nyata untuk ke depan ya teman-teman. Nah, ini progressnya dan kalau kalian perhatikan ini naik terus ya, holdernya 1.430.000-an sudah. Jadi ini tiap hari nambah, walaupun kelihatannya whales-nya, whales-nya mungkin ya, yang kalau whales itu kan sipaknya jumlah token yang besar terkonsentrasi di satu wallet address. Ya itu sepertinya belum naik, belum. Dan biasanya, saya mau kasih tahu sama kalian bahwa orang-orang kalau holder atau investor yang memiliki modal besar, itu biasanya lebih banyak pula pertimbangannya, lebih besar pertimbangannya. Jadi mereka akan lebih ekstra hati-hati daripada yang kecil-kecil. Tapi nggak masalah, justru makin banyak wallet address yang kecil-kecil malah makin bagus, supaya whales itu tidak mendominasi. Sehingga kemudian ketika harganya sudah tinggi, mereka nggak bisa leluasa seenaknya ngedam. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa seenaknya ngedam. Sehingga sekali ngedam, langsung parah, langsung jeblok. Seperti itu. Shiba Inu kan begitu kiss-nya. Begitu ditinggalin 30 triliun, langsung jeblok habis. Dari 1,3 menjadi berapa itu? 0,3 ya. Tapi ya bagus, developernya juga tetap sigap ya. Nah, yang saya mau sampaikan lagi kepada kalian, ini teman-teman. Ini sebaiknya kalian berjaga-jaga. Saya sudah tarik beberapa garis. Jadi, saya bikin garis sideway di sini ya. Saya perhatikan, ada kecenderungan debit doge ini bergerak sideway. Saya lihat begini ya. Dan ini kalau kalian perhatikan, garis support-nya ini beberapa kali nggak ditembus ya. Di sini, di sini aja ini. Mondar-mandir, saya sudah setting dalam 12 jam-an ya. Jadi, mondar-mandir, mondar-mandir di garis sideway. Garis support sideway. Tetapi juga dia di garis resistance ini yang saya buat ini, teman-teman. Yang mengerucut ini, teman-teman ya. Jadi, di sini support-nya. Saya buat, di sini resisten-nya. Jadi, kalau kalian lihat, ini kan catnya ada sekitar situ ya, teman-teman. Nah, kalian harus bersiap. Saya tidak tahu ya. Karena bisa saja kan. Ini kan kemarin 24-800-an ya. Hampir 900, kalau nggak salah. Ketika ada berita bagus, terdaftar di Huobi. Begitu ya. Tetapi, yang namanya tekanan makro ekonomi, teman-teman. Itu nggak ada yang bisa lawan. Saya mau kasih tahu sama kalian. Nggak ada yang bisa lawan. Karena apa? Ya, kalau udah urusan ekonomi makro. Misalnya, masalah kebijakan atau policy berkaitan dengan gubernur. Apa namanya ini? Bank sentral, pemerintah yang harus turun tangan, gitu-gitu. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ya. Kalau udah dibilang masalah tapering off, ya itu yang pegang kekuasaan lah. Yang punya otoritas. Hanya mereka yang bisa menentukan itu, teman-teman. Kita mah tinggal menonton aja dan ngambil sikap. Kira-kira begitu, teman-teman. Apalagi tentang masalah goncang-gancing, masalah perang, stabilitas keamanan. Ya, orang merasa nggak nyaman berinvestasi karena ya takut. Kalau perang kan rapot ya, teman-teman. Kalau perang, transportasi, akomodasi juga bisa terancam. Minyak juga, pengiriman-pengiriman di kapal tanker mungkin bisa terancam. Yoiya dong. Nanti salah tembak pelurunya malah kena kapal tanker, gimana? Ya, gitu. Jadi kalau perang, misalnya suasana ekonomi goncang-gancing, tiba-tiba emas naik. Tiba-tiba harga minyak bumi naik. Nah, tuh. Komoditas naik. Seperti itu. Nah, itu yang repot, teman-teman. Jadi suasana tak menentu begitu. Orang malas, gitu. Biasanya terpengaruh psikologi orang. Orang jadi takut ketika berinvestasi di market yang goncang-gancing naik. Nggak jelas. Contohnya kripto, saham. Mereka akan berpindah ke market yang jelas. Ya, seperti misalnya emas. Mereka beli emas. Begitu ya. Mereka beli US dollar. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ya, kita harus lewati itu, teman-teman. Tapi ya, percayalah. Kita selalu optimis bahwa itu ada masanya. Biasanya. Seperti biasanya nanti kalau urusannya masalah geopolitik, masalah peperangan. Mulai nih, Amerika turun tangan atau ikut campur. Kalau nggak bisa, nanti mungkin ke PBB. Dan seterusnya lah. Itu kan udah lagu lama dari sejarah. Kita juga udah banyak belajar, teman-teman. Nah, saya mau sampaikan sama kalian dampaknya terhadap market. Jadi, baby doge ini sudah drop 44%, hampir 45% dari all time high-nya yang lalu. Nah, secara view sideway, ada kecenderungan baby doge ini juga akan sideway. Di sini-sini aja. Ya, mungkin naik tapi nggak nyampe garis, apa namanya ini, resistennya sideway ini. Garis atasnya turun lagi di situ-situ. Bisa saja seperti itu. Tetapi, ketika muncul gonjang ganjing market nggak jelas, nggak karu-karuan. Yang saya khawatirkan, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Mudah-mudahan karena saya perhatikan di tempat-tempat lain, token lain juga begitu. Akhirnya mereka nggak sabaran. Nah, ini dia. Teman-teman, yang akan menentukan adalah psikologi market disebut. Tapi, kita lebih ke arah psikologi investor, psikologi holders. Ketika semuanya gonjang ganjing, nggak jelas. Dan ini juga di situ-situ aja ya. Saya kasih tunjuk sama aja. Ini di situ-situ aja. Yang jadi masalah, tingkat kesabaran setiap orang itu nggak sama. Ada orang udah nggak kuat nih, lihat baby doge coin misalnya, di hold, di hold, di hold. Tapi di situ aja, berbulan-bulan. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Lama-lama nggak sabar, lama-lama dia buang barangnya. Nah, itu yang jadi problem di token-token lain. Ketika sebetulnya barangnya bagus. Sebetulnya barangnya bagus. Tapi ketika dia nggak sabaran, dia buang. Contohnya, kasusnya bab doge kemarin. Dia buang. Dan sekali buang, ternyata dia paus. Ternyata dia whales. Sekali buang, 10 BNB misalnya. Langsung melorot, jegret. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ketika whales-nya secara psikologis terganggu, akhirnya dia buang barang karena nggak sabaran. Sekaligus juga takut melihat kondisi makroekonomi nggak jelas. Akhirnya, whales itu diikuti oleh kecebong-kecebong kecil yang lain, retail-retail yang lain, juga pada ngikut. Biasanya begitu. Baik itu buy maupun sell, selalu begitu, teman-teman. Nah, yang saya mau sampaikan sama kalian, bila sampai itu terjadi, ya, terjadi dump besar-besaran, kalian perhatikan lah garis-garis yang saya buat ini. Ini ya, ini kan dalam dolar, ya, teman-teman. 0,00 berapa lah ini gitu. Pokoknya, tadi saya sudah tunjukin dalam rupiah 0,00004988. Nah, ya, kalau misalnya dalam dolar segini, 0-nya berapa ya ini? 1, 2, 3, 8 ya. 0-nya 8. 0,00000000 gitu ya. Kita skip dulu 8-nya. Jadi, dari 4, ini garis resistennya adalah 400, ya, support-nya 3277, ya, teman-teman. Ini dia untuk kalau dia bergerak sideways. Kemudian, kalau sampai dia robek itu, ya, teman-teman, dia turun. Kalau sampai dia juga tembus ini, garis ini, garis resisten saya, dan akhirnya dia tembus juga garis support saya ini, teman-teman, ya, atau ini nih, garis 3056, kemungkinan dia akan terjal, akan terjun sampai ke sini. Semoga enggak, loh, ya. Ini cuma perkiraan. Belum tentu benar. Tapi kalian harus bersiap. Terutama yang belum dapat barang, ya. Kalau kalian yakin bahwa BBDUGE ini proyeknya memang bagus, arminya memang solid, dan masa depannya juga cerah, silahkan. Saya hanya membantu, memfasilitasi. Kalau sampai jebol ini deras, dia akan tembus di sini. Tembus lagi ke sini. Nah, yang saya khawatirkan, ketika bulan 3 nanti, betul-betul peppering off dieksekusi, dan betul-betul terdampak, saya khawatir dia bukan hanya di sini. Jebol sampai ke sini. Nah, kalau jembol sampai ke sini, ini adalah di titik beli saya, teman-teman, di sekitar sini. Nah, saya pun mungkin akan tambah lagi, ya. Jadi, kalian harus siap, teman-teman, ya. Harus siap. Mudah-mudahan. Sekali lagi, hope the best, but prepare for the worst, ya. Kita mengharapkan yang terbaik, tapi kalau yang terburu yang datang, ya, kondisi guncang, gancing, nggak karu-karuan semuanya. Sampai dalam kondisi seperti ini, kalian juga harus siap. Ini dia adalah 1.300. Jadi, kalau dihitung pakai kalkulator, berapa itu, ya? 1.300 kali 10 pangkat min 8. 1.300 kali 14.350. 1.300 kali 10 pangkat min 8. Berarti berapa itu? Ini kan berarti 0,00018 lah ya. Pokoknya ini ganti lah sama 18 ini. 1.800. Begitu. 1.800. Berarti dia dari harga sekarang itu drop tinggal seperempatnya. Kira-kira seperti itu. Dari sini, drop ke sini. Ya, tinggal seperempatnya. 25% dari harga sekarang. Kalian harus siap. Nah, sekali lagi. Kalau kalian masih ragu, silakan lakukan do your own research. Coba lakukan analisa ulang lagi. Kalau sampai ini jebol pula, kemungkinan dia akan sampai sini. Nah, kalau sampai ini jebol juga, wah, bisa-bisa sampai sini, teman-teman. Nah, itu sebetulnya adalah hal-hal yang bagus, bukan? Nah, sama seperti video pertama tadi, saya ngomong tentang Vitalik Buterin. Dia malah senang market beris. Hahaha. Jadi, kalian harus hati-hati. dalam mengambil keputusan. Kalau saya sih, ya, saya terus terang. Saya kan sudah bilang bolak-balik. Saya kan ambilnya di sekitar sini. Jadi, ya, saya lagi nunggu. Karena, apa namanya, bulan 3 mungkin Tebrick of Jor-Joran. Ya, kita tunggu. Kalau memang terjadi, jebrek, 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 jebrek. Sampai sini ya. Baru saya ambil tindakan di sini. Seperti itu ya. Ini perkiran saya loh ya, garis-garis ini. Jadi, kalian harap waspada. Jangan gedabal juga. Karena market ini kan, kalau kalian perhatikan kan nggak jelas. Sebentar ke utara, sebentar ke selatan. Ini hari ini positif, besok nggak tahu. Padahal kemarin, habis-habisan. Jadi, nggak jelas begitu. Oke, teman-teman. Segitu aja review singkat dari saya. Saya harap kalian berwaspada Ria. Dan selalu stand by-kan dry powder ya. Uang cash di sniper wallet kalian. Oke. Sampai jumpa pada review selanjutnya. Ingat, orang sahabat cuannya besar. And see you at the top. Selamat. Sampai jumpa.